Intro Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Harian dari LVP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan, mari kita bernyanyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ku terlalu memati rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, percaya, hatiku percaya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan kesempatan yang dari Tuhan Sehingga kami memiliki nafas kehidupan dan kekuatan yang baru Yang telah berikan karuniakan kepada kami Sebelum kami memulai segala tugas-tugas dan aktivitas kami hari ini Kami terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan Kiranya Engkau Tuhan menanggungi akal dan pikiran kami Agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat dilakukan Kristus-Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Jumat tanggal 19 November 2021 Tertulis dalam 1 Johanes 5 ayat 14 Begini firman Tuhan Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Berdoa menurut kehendak Tuhan Bukan menurut kehendak kita Kita yakin dan percaya Setiap doa orang-orang percaya Pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan Jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Setiap orang percaya berhak Berdoa 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 dengan Tuhan Dengan Tuhan Dan semuanya kita berharap Doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Sesuai yang kita inginkan Akan tetapi Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Ternyata bukan semua doa-doa kita Didengar dan dikabulkan Tuhan Sesuai dengan keinginan kita Ia Menjawab doa kita Sesuai dengan kebutuhan kita Sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan kehendak kita dan keinginan kita Karena Tuhan lebih tahu Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini Untuk itu Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita melihat dari iman percaya kita Kita yakin dan percaya dan firman Tuhan mengatakan Karena setiap orang yang meminta Menerima dan setiap orang yang Mencari akan mendapat Dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan Namun ternyata tidak semua doa kita Dijawab Tuhan Inilah yang membuat kita sering menjadi kecewa Karena kita melihat dari kehidupan Dan kita sesuai dengan keinginan kita Agar doa kita efektif Kita perlu mengoreksi diri Dan belajar Meminta Agar Tuhan selalu memberikan kita Pengertian dan pemahaman Dan percaya Bahwa Tuhan memberikan kepada kita Sesuai dengan yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Agar doa kita selalu dikabulkan dan didengar oleh Tuhan Tentu kita harus lebih dahulu memahami Keinginan Tuhan Ternyata Bukan suatu ukuran Umur kita yang panjang mengikut Tuhan menjadi orang Kristen Itu sekaligus menjadi suatu jaminan Tuhan mendengar doa kita Suatu ketika Pelipus Berkata kepada Tuhan Yesus Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Bapak ibu saudara-saudara Tuhan Yesus sangat kecewa Yesus mengatakan Kenapa sekarang engkau Pelipus Belum mengenal aku Ternyata Bapak ibu saudara-saudara Pelipus Dan murid-murid yang lain Yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus Belum tentu mereka Bisa mengenal Yesus yang sebenarnya Meskipun Mereka telah bersama-sama Makan Bersama berjalan Bahkan mereka telah melihat Berbagai mujijat yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus Mereka belum Memahami dan Mengenal Tuhan Yesus Kristus Tentu Bagaimana mereka bisa mengerti Akan kehendak Tuhan Kita Yesus Kristus Untuk itu Bapak ibu saudara-saudara Agar kita semakin Mengerti dan memahami Keinginan dan kemauan Yang diinginkan oleh Tuhan Dari kehidupan kita Mari kita Mendekatkan diri kepada Tuhan Melalui belajar Akan firman Tuhan Agar kita Mengetahui Dan memahami Kehendak Tuhan Dan itulah dasar Daripada doa kita Maka Bapak ibu saudara-saudara Agar kita tidak kecewa Akan doa-doa kita Tetapi Agar kita selalu Sabar Menunggu dalam iman Jawaban-jawaban Doa kita Dari Tuhan Untuk itu Mari kita memiliki Kerinduan Berdoa Kepada Tuhan Karena doa adalah Komunikasi kita Yang intim Kepada Tuhan Dan selanjutnya Marilah kita sabar Di dalam iman Untuk menunggu Bahwa doa-doa kita Akan dijawab Oleh Tuhan Sesuai dengan Waktu Dan keinginan Tuhan Dan inilah Keberanian Percaya kita Kepadanya Yaitu bahwa Ia mengabulkan Doa kita Jikalau kita Meminta sesuatu Kepadanya Menurut kehendaknya Kehendak Tuhan Yang terjadi Dalam kehidupan kita Berdoa menurut Kehendak Tuhan Bukan kehendak Kita Agar kita selalu Bersama Dan bersabar Menunggu Jawaban Tuhan Yang pasti Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Dan akan firman Yang memberikan Kami pengertian Yang mengajak kami Agar selalu Setiap Pergerakan Kehidupan kami Sesuai dengan Kehendak Tuhan Ketika kami Memberikan Waktu dan Kesempatan Untuk belajar Akan firman Tuhan Dari sana Kami akan Mengerti Dan memahami Melakukan Kehendak Tuhan Dan dari sana juga Kami akan sabar Untuk menunggu Jawaban Dari segala Doa kami Karena kami Yakin dan percaya Setiap Yang meminta Di dalam doa Keinginan Tuhan Akan engkau Jawab Dan setiap Orang Yang selalu Memohon Kepadamu Engkau Akan menjawabnya Ketika kami Sabar Di dalam iman Menunggu Jawaban Tuhan Di dalam Kehidupan kami Kiranya engkau Tuhan Menjawab segala Doa-doa kami Yang kami Butuhkan Dalam kehidupan ini Dalam Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Amin Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Mari kita Selalu Memakai Masker Agar kita Terhindar Dari Virus COVID-19 Shalom Horas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.